Lionel Messi gabung PSG Barcelona resmi mengumumkan Lionel Messi tidak akan melanjutkan karir bersama mereka per Jumat 6 Agustus 2021 Peraturan La Liga soal alokasi gaji mengganjal keinginan Barcelona memperpanjang kontrak sang bintang Dilansir dari NBC Sport La Liga sebelumnya memutuskan mengurangi batas alokasi gaji sebesar 2,3 miliar euro atau setara 39 triliun rupiah dari 2,9 miliar euro untuk 20 klub peserta Pengurangan itu dilakukan untuk melindungi finansial klub di tengah pandemi COVID-19 Salary Cap merupakan peraturan atau aturan pembatasan gaji yang ditetapkan La Liga untuk klub-klub peserta Peraturan itu tidak hanya membatasi alokasi gaji untuk pemain melainkan seluruh anggota squad mulai dari pelatih hingga para staff pelatih Dalam pelaksanaannya La Liga akan menetapkan batasan gaji yang berbeda untuk setiap klub Batasan itu ditetapkan setelah La Liga menganalisa performa finansial dari masing-masing klub La Liga menginginkan Barcelona hanya mengalokasikan dana gaji sebesar 383 juta euro di musim ini Padahal Barcelona di musim lalu mengalokasikan dana sekitar 671 juta euro Alhasil, klub-klub La Liga harus menyesuaikan diri Jika tidak, klub tidak bisa mendaftarkan pemain baru yang didatangkan di bursa transfer musim panas ini Itulah peraturan yang membuat Barcelona tidak bisa memperpanjang kontrak Lionel Messi Pasalnya, alokasi gaji pemain Barcelona masih di luar batas yang ditetapkan La Liga CEO La Liga, Javier Tebas mengatakan bahwa Barca telah melampaui alokasi gaji mereka Dia bersikuku bahwa tidak akan melonggarkan aturan walaupun itu demi Barcelona dan Lionel Messi yang notabene adalah ikon dari La Liga Barcelona sendiri sebetulnya sudah melakukan segala cara agar kontrak Messi bisa diperpanjang Mereka telah menjual beberapa pemain seperti Junior Firvo dan Francisco Trinsao di bursa musim ini Sayangnya hal itu masih jauh dari kata cukup pasalnya Barcelona belum bisa menjual pemain yang bergaji besar seperti Anthony Griezmann Jordi Alba dan Filip Coutinho Padahal penjualan pemain-pemain itu diprediksi bisa mengurangi beban keuangan Barcelona Klub pun bisa memperpanjang kontrak Messi plus bisa mendaftarkan para pemain baru seperti Aguero Depay dan Eric Garcia Teka-teki klub baru Lionel Messi sebentar lagi terpecahkan La Pulga menuju Paris untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain Menurut pakar transfer sepak bola Fabrizio Romano Messi sangat terbuka untuk bergabung dengan PSG setelah berpisah dengan Barcelona Potensi Messi ke PSG cukup besar setelah negosiasi antara kedua belah pihak yang telah berjalan beberapa jam lalu berjalan lancar PSG kini kabarnya siap untuk mengajukan tawaran kontrak hingga 2023 dengan opsi perpanjangan satu tahun untuk Lionel Messi Paris Saint-Germain sekarang hampir mendatangkan Leo Messi dikonfirmasi karena kepercayaan dari klub tumbuh dalam 24 jam gila terakhir PSG sudah mempersiapkan tawaran kontrak resmi untuk diajukan kepada Leo Messi dan ayahnya Jorge dalam beberapa jam ke depan Jorge Messi akan segera berada di Perancis untuk berdiskusi langsung dengan PSG kontrak yang ditawarkan kepada Messi dan kubunya akan berlaku hingga Juni 2023 dengan opsi perpanjangan perjanjian pekerjaan yang sedang berlangsung di sisi pajak untuk memutuskan gaji resmi terakhir Leo Messi terbuka untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain sebagai prioritas setelah tiga klub mendekatinya dengan cara yang berbeda PSG menjadi satu-satunya klub yang mendekati Leo dan Jorge Messi secara langsung sejak Kamis malam Manchester City tidak ikut dalam perlombaan Neymar berusaha keras dalam 24 jam terakhir agar teman baiknya Leo kembali bersamanya di Paris ruang ganti berdengung dan yakin bahwa Messi akan bermain untuk PSG dalam beberapa hari ke depan sumber PSG dewan dan pemain dipahami begitu sangat percaya diri sejak Jumat pagi untuk mengontrak Lionel Andres Messi masalah waktu ya begitulah yang dikatakan Fabrizio Romano singkatnya kemungkinan Messi bergabung dengan PSG sangatlah besar dan kabar terakhir Aguero marah karena keputusan Barcelona yang membiarkan Messi pergi dia pun berusaha meninggalkan Barca dan telah meminta pengacaranya untuk mencari segala cara untuk memutus kontraknya bersama Barcelona selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.